assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudahkah anda menanam hari ini ingat menanamnya secara organik ada testimoni dari pelanggan cesimnya katanya gak pahit enak gitu ya alhamdulillah kemarin yang menyampaikan itu penjual tempe kelilingnya jadi apa namanya pelanggan itu suka katanya karena cesimnya tidak pahit termasuk pak choi nya juga tidak pahit jadi dulu pernah kita membuat tentang membuat video tentang mengapa cesim itu pahit silahkan di cek video-video sebelumnya ada kok kemudian bagaimana caranya supaya cesim pahit cesim tidak pahit tapi sebenarnya ya pada dasarnya menurut penelitian itu cesim itu pahit tinggal bagaimana cara pengelolaannya kalau sudah cukup air kemudian tumbuh subur karena dalamnya banyak kompos insya Allah akan tidak pahit cesimnya sampai batang-batangnya seperti itu ini cesim tinggal dikit termasuk ini terus itu yang baru nanem ya kita lagi nanem-nanem lagi ini kebetulan come on ini ada semen cesim yang harusnya sudah dipindah tanam ini kita sedikit demi sedikit kita pindah tanam terus ini ke sini nanemnya ini sih tinggal ditanam ke sana nanti kita bertahap nanemnya sore hari sih kalau pagi hari nanti kena sengatan sinar matahari makan nanemnya sore biar nanti malam dingin jadi pagi-pagi segar kalau nanemnya pagi nanti siang kena singatan matahari sore sore tidur semua ini dua bedennya nanti untuk cesim sama wortel nah ini yang sudah umur berapa ini ya ya umur dua minggu mungkin nanti dua minggu lagi dua minggu lagi ya satu minggu lagi sudah mulai bisa dipanen sebenarnya ini asal nyiramnya full kalau bisa pagi sore tapi kini kita bisanya nyiram cuma sore saja oke ya itu saja sih sekedar menyampaikan bahwa katanya cesim yang kita tanam itu tidak pahit ini nanti kalau ini pakcoinya habis baru cesimnya kita panen sekarang kita panen pakcoinya dulu kalau ini sudah habis tiga bedengan baru kita panen cesimnya lagi oke oke itu begin semoga ada manfaatnya terima kasih sudah nonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut panen pakcoi oke oke